Ternyata gue ke bayaran aman yang nonton di diskotik Diskotik? Iya Siapa? Mbak Bih Aku nombor Ke diskotik minum ga? Minum lah Jangan lah, ngapain? Capek Kalo orang minum bisa ngelupakan siapa Jangan, ga boleh, tapi salah caranya Nah, saya sekarang nyajarin nih boleh dong Sekarang saya bilang, ga boleh dong, jangan dong Sekarang kita nanya yuk Salam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Pada kali ini saya mengajak kita untuk melihat Satu cuplikan video seorang kakek yang dikatakan Seorang mantan bendita Tapi masih mengkonsumsi alkohol Dan bahkan pergi ke diskotik Namun salah seorang anak muda yang tidak percaya Yesus Kristus Menasehati sang kakek tersebut Wah, sungguh Memalukan sudara Kalo seorang mantan bendita Lalu masih mengkonsumsi alkohol Dan pergi ke diskotik Perlu kita mempertanyakan Apakah Orang ini Adalah seorang yang rohaniawan Atau mantan rohaniawan Seperti apa cuplikan videonya ya saudara Inilah Antara gua ke bayaran aman Yang nombor di diskotik Diskotik? Siapa? Sebabnya Aku nombor Ke diskotik minum gak? Minum lah Jangan lah Ngapain Capek Kalo orang minum bisa Melupakan siapa Jangan gak boleh Tapi salah caranya Ya kalo Nah saya sekarang ngajarin nih boleh dong Sekarang saya bilang Gak boleh dong Jangan dong Sekarang kita ngajarin Pake tiap hari Di sini Iya Di sini Tinggal di mana? Tinggal di dekor Di Jakarta Di Peten Dimananya? Di Pasar Di Pasar Satunya berapa ini? Haryanya yang sama Tapi yang remah Kalo gini Nah Saya mau beli yang paling mahal Asik gak Ini berapa nih? Ibutin Ini 200 200 200 Gitu ya? Kalo yang ini? Nah Oke Setiap hari ada yang beli Ya Budi Tuhan kalo orang Kristen bilang Kalo orang Islam bilang Alhamdulillah Alhamdulillah Kalo saya bilang Budi Tuhan Oh Karena seorang gereja jadi ngomongin Budi Tuhan Ini dari mana? Hah? Saya? Saya dari ini Udah ada Ada tapi mesti di pilih Cari apa media? Kalo ga dikasih? Kan dia bilang mau bantuan Oh Saya beli itu deh Gitu kan Gitu 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 Maastiswa Denk Gitu 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 ada rumah dimana tadi? kalau disini tinggal dimana? ya, sekolah-sekolah aku aja ada kosan ga disini? ada? mau saya cariin ga? kenapa? kan ada tempat tinggal tapi? iya, kalau sendirian gue enang melaman gak baik tinggal-tinggal di pasar yang banyak itu jawaban yang bagus kakek punya keluarga ga? yuk ga ada lah gimana nih? istri satu dong gak ada dong istri gue meninggal meninggal tahun 1985 usianya 24 tahun anak? anakku tiga tapi ga kenal aku semua kenapa ya? ketemu selama 30 tahun 30 tahun aku ga nyari kalau mau anak lu nyari bapak kalau anak udah ga perluin bapaknya yuk kan kalau Alkitab berkata gini bagaimana engkau mau mengasih Allahmu kalau engkau tidak bisa mengasih sesamamu bapak bapak namanya siapa? nama saya nama aslinya Bambang Sucipto Bambang Sucipto nama teaternya saya Bambang Cipta nama teaternya Bambang Cipta aku bapak main teater? oh Alhamdulillah saya aktor ga tau siapa? dia tadi panggil-panggil tuh denger ga? ini 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 liat nih aktor sekarang aku banyak ga kenal sekarang banyak ga kenal saya ga kenal anaknya namanya siapa aja nama anakku yang pertama Erwin Haryo Erwin Haryo Erwin Haryo lalu bapak ketemu nanti sama mereka bertiga mau ga? nah bapak apabila kita lebih menyintai semuanya itu menyintai istri kita menyintai anak-anak kita tapi membelakangkan Tuhan anak-anak kita itu nol jadi biarin aja mereka berjalan di jalannya dan aku berjalan di jalannya yang penting aku ngawakan mereka agar mereka bisa jadi orang yang baik amin kakek pendapatan sehari paling pentingnya berapa? nah kalo dapet 1 juta semalam aja udah puji Tuhan oh dapet pernah? aku bayar tukang mbak aja iya anak bapak aku 1 bulan 2 juta bayar apa? tukang mbak aja tukang mbak aja ya ya aku kan ga bisa bawa juta aja wih, betul gitu ya jam berapa-jam berapa mulanya? jam 2 jam 12 kalo dia lagi gak kekuatan ya sampai jam 2 malam jam 2? jam 2? iya karena aku bayar rambamannya di Skotik di Skotik? iya siapa? Mbak Bic? aku nombor ke diskotik minum gak? minum lah janganlah ngapain capek kalau orang minum bisa ngelupakan siapa jangan gak boleh tapi salah caranya nah saya sekarang nyajarin nih boleh dong sekarang saya bilang gak boleh dong jangan dong sekarang kita nganya kalau ngomong yuk ini detail aja jadi aktor sekarang iya ada sagarnya kan? gak ada kalau saya otorida tuh lihat tuh orang-orang lihatin tuh lihatin saya tuh kaya gak tuh ya? nama saya Baim ya ingetin dah dah aku sering nonton filmnya wah ini lebih tua wah ini lebih tua enak banget gua coba gua atuh di sinetron tuh gak atuh di sinetron sini mudahan kan? dua dua nama saya Baim Wong mantep gak nama ini? iya tau sering ada di koran kemarin ada di koran nih ini hadiah buat kakek daripada kita diliatin dulu nih kek orang-orang langsung kenalin kek ya iya lah dari rambut kek biasa kan rambutnya intem oke kita pake dulu semua pak anda bisa jadi bintang film yang terkenal amin ya Allah seperti zaman dulu Bambang Hermanto Bambang Hirawan amin nah itulah triplikan video seorang kakek yang hidup sendirinya dan sang kakek ini ditinggal oleh anak-anaknya selama 30 tahun lamanya dan bisa dengannya sudah sudah ya dikatakan bahwa seorang kakek seorang yang mantang bendita tapi sangat disayangkan di dalam pengakuan yang sendiri ia masih mengkonsumsi alkohol dan masih pergi di dunia diskotik kalau kita memperhatikan alasan beliau kenapa ia masih mengkonsumsi alkohol dan pergi ke diskotik ia memiliki alasan yaitu kalau ia meminum alkohol maka segala sesuatu bisa dirupakan nah menurut saya ya teman-teman ini alasan orang yang masih hidup di dalam duniawi kalau kita mempertanyakan orang-orang yang masih hidup di dalam dunia mengapa anda masih pergi ke diskotik dan meminum alkohol ketika ada masalah maka mereka menjawab itu semua bisa menjawab persoalan mereka ketika mereka mengkonsumsi alkohol itulah sebabnya kalau kita masih hidup dalam duniawi maka solusi yang dunia tawarkan kepada kita semua ketika mereka meminum alkohol mabuk-mabukan maka disanalah ada jawaban bagi masalah yang mereka hadapi tapi sebenarnya teman-teman itu bukan itu bukan jawabannya tepat itu jawaban yang hanya sementara ada banyak orang mencari solusi yaitu solusi duniawi mereka mencari mencari dengan meminum alkohol mabuk-mabukan tapi sebenarnya masalah mereka tidak pernah terselesaikan tapi saya tawarkan kepada saudara tidak ada solusi yang tepat di luar Yesus krisis ketika berada di dalam masalah tantangan penderitaan apapun itu anda mencari jawaban di tempat lain hanya jawaban sementara sementara di dalam Yesus krisis adalah jawaban yang membuat anda untuk bisa melewati tantangan hidup teman-teman solusi duniawilah hanya solusi sementara dari seorang yang sudah mengalami perjumpaan kepada Yesus krisis tidak hidup sama seperti duniawi tidak lagi hidup di dalam duniawi kenapa saudara sebab firman Tuhan orang yang masih hidup dan hidupnya seperti duniawi maka orang tersebut belum mengalami Tuhan Yesus secara pribadi itu sebabnya firman Tuhan dalam kitus 1 ayat 7 disana dikatakan sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat harus tidak bercacat tidak angkuh bukan pemberang bukan peminum bukan pemarah dan tidak serakah salah satu ciri orang yang sudah hidup di dalam krisis berdasarkan titus pasal 1 ayat 7 adalah bukan peminum jadi orang yang sudah dibaharui hidupnya orang yang sudah mengalami pertumpatan mengalami Tuhan secara pribadi ia tidak lagi hidup di dalam duniawi duniawi yang saya maksud disini adalah kejahatan dunia jadi seorang hamba Tuhan itu bukan peminum seorang hamba Tuhan bukan pemarah seorang hamba Tuhan bukan orang yang serakah jadi sangat disayangkan kalau jika ada hamba Tuhan yang masih mengkonsumsi rokoan meminum minuman keras pergi ke diskotik maka saya mempertanyakan kerohanian orang seperti ini maka kesimpulan saya orang yang masih hidup di dalam duniawi bukanlah hamba Tuhan yang sejati hamba Tuhan yang sejati tidak lagi hidup di dalam duniawi memang kita masih hidup di dalam duniawi tetapi cara-cara hidup orang-orang duniawi yang masih suka mengkonsumsi roko alkohol main di diskotik bukanlah hamba Tuhan yang benar kalau ada hamba Tuhan yang masih mengkonsumsi roko minum alkohol dan ke diskotik dipastikan itu bukan hamba Tuhan di dalam video tersebut seorang yang belum percaya Yesus krisis bisa menasihati orang yang dikatakan adalah seorang rohaniawan sangat sangat disayangkan teman-teman kalau orang yang tidak mengenali Yesus saja bisa menasihati orang yang percaya Yesus itu sangat-sangat keterlaluan demikian video kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom terima kasih terima kasih